Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Konferensi Pairs Ruth Van Nistroy Akan menjalani pertandingan keduanya dengan Manchester United Dimana pertandingan pertama berakhir sempurna Manchester United bisa lolos ya Ke babak selanjutnya di EFL Karabau Menang besar menghadapi Leicester 5-2 Nah kali ini di hari Ahad sore Waktu Eropa atau hari Ahad malam waktu Indonesia Manchester United akan menjamu Chelsea Nah ini gua sudah bikin preview-nya Sobat Football United yang ingin melihat Bisa langsung cus ke videonya Dimana gua gambarkan pertandingan ini tidak mudah Bagi Manchester United walaupun mereka akan bermain di kandang Chelsea memiliki catatan yang lebih bagus dibandingkan dengan Manchester United Walaupun di pertandingan terakhir mereka ada penurunan nih Baik secara hasil artinya mereka meraih kekalahan Atau mendapatkan kekalahan ya Juga bagaimana Chelsea akhirnya berhenti untuk bisa mencetak gol Setelah berurutan mereka mampu menjebul gawang lawanya Bagi Manchester United ini juga merupakan hal yang menarik nih Di pertandingan terakhir menghadapi Leicester Dimana di pertandingan-pertandingan sebelumnya Manchester United kesulitan untuk bisa mencetak gol Walaupun mereka bisa menciptakan banyak momentum dan juga banyak peluang Jalannya pertandingan sendiri menghadapi Leicester Tentu saja ada perbedaan ya Dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya Tapi tidak terlalu mencolok Tidak terlalu besar Bagaimana Manchester United tampil dengan determinasi Dengan agresivitas juga yang lebih lama Periodnya di atas lapangan Tapi bagaimana formasi misalnya dan juga gaya permainan Ini kalau gua lihat ya kurang lebih masih sama Jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya Nah Kali ini Sorry Ruth Van Nistroy Sorry bukan Eric Tenaha lagi ya Ruth Van Nistroy Berbicara di depan media Terkait dengan pertandingan menghadapi Chelsea Tapi ada juga hal-hal lain yang dibahas ya Ditanyakan ya Dan bagaimana situasi Ruth Van Nistroy Dan ketika dia melakukan konferensi pers ini Ruben Amorim belum ditetapkan Belum diresmikan sebagai Manager ataupun head coach dari Manchester United Ditanyakan Ya bagaimana apakah dia tetap akan berada Di Manchester United ketika menghadapi Chelsea Dia mengatakan ya Saya juga merasa seperti itu Ini akan menjadi pekerjaan yang pendek sebagai interim Dan itu dikomunikasikan dengan sangat jelas oleh klub Dan saya happy dengan hal tersebut Saya merasa Saya ini dipanggil untuk membantu klub Kedepannya di situasi seperti ini Tentu saja Ini merupakan hal yang sulit ya Karena Eric harus cabut Saya sangat kecewa Tentu saja ini juga merupakan perasaan yang bercampur Tapi Anda harus merubah mindsetnya untuk menang Karena 75 ribu orang menunggu Dan merayakannya Dan banyak yang melihat di rumah Dan ini yang apa yang kita coba untuk lakukan di hari Ahad Selanjutnya kita akan melihat Mudah-mudahan seperti apa hasilnya Saya memutuskan untuk kembali ke sini Untuk sebuah alasan yang sangat penting Itulah kenapa saya di sini Saya datang sebagai seorang asisten Untuk membantu klub ke depannya Dan saya sangat termotivasi untuk melakukannya di semua kapasitas Sebagai seorang asisten Dan saat ini saya sebagai seorang interim manager Dan setelahnya saya akan kembali lagi ke kontrak saya sebagai asisten Dan itu yang saya miliki di sini Musim ini dan juga selanjutnya Saya sangat termotivasi untuk tetap berada di sini Dan membantu klub ke depannya Ini adalah tujuan saya Terkait dengan pemecatan Erik Tenha Ruth Van Nistrooy menjawab Saya merasa terpanggil Untuk membawa klub ke depannya dalam situasi seperti ini Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sulit Untuk melihat Erik Tenha cabut Tadi sudah dibahas di paragraf sebelumnya Apakah ada pembicaraan dengan Erik Tenha Saya melihatnya di hari Senin di sini Dan saya berbicara dengan dia kemarin Sebelum pertandingan Dan di pembicaraan pertama yang kita miliki Untuk saya Untuk kembali lagi ke dia Dan saya bisa rasakan ya Bagaimana Erik Tenha ini sangat peduli Dan ingin membawa klub ini lebih ke depan lagi Dan oleh karena itulah kita terhubung Dan ini sangat menyakitkan Untuk melihat dia tidak lagi berada di Manchester United Atau dia cabut Ruth Van Nistrooy juga memberikan sedikit detail Pembicaraannya dengan Sir Alex Ferguson Ya saya berbicara dengan dia Dia mengharapkan saya sukses Kita berbicara sangat singkat Tentang situasi saya Dan sangat singkat juga terkait dengan tim Dan lebih sering dia ini Atau Sir Alex Ferguson ini Ya berharap saya bisa sukses di pertandingan Dan selalu luar biasa untuk bisa berbicara dengan dia Terkait dengan performa dari Manchester United Saya pikir apa yang paling penting Dan ini merupakan tugas saya adalah Bisa memaksimalkan kemampuan dari para pemain ini Saya berpikir kalau ini merupakan tantangan yang sangat besar Bagi kita sebagai staff dan juga bagi pemain ya Untuk mendorong diri kita ke level tersebut Di sebuah musim di Premier League Ini akan memberikan kepada kita Gambaran yang lebih jelas Di mana klub saat ini Dan menuju ke musim depan Dan juga musim selanjutnya Ini merupakan tantangan yang besar Dan semua orang teriakinkan Kalau kita bisa Dan kita harus berperforma lebih baik Dari yang kita tunjukkan saat ini Kurang lebih seperti itu Yang dikatakan oleh Ruth Van Nisteroy Di konferensi pers Kalau gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News Dan kalau gue ambil dari sumber lainnya ya Dari manunited.com Ini ada hal mungkin yang tidak dibahas Ya dijelaskan juga ya Kenapa ini hal Ditanyakan sorry Kenapa kok tidak berhasil nih Apa yang dilakukan oleh timnya Eric Ten Hag Staff kepelatihan Dijawab oleh Ruth Van Nisteroy Saya pikir pada akhirnya Ini juga jelas ya Di dalam sepak bola Kalau yang penting itu adalah hasilnya Eric juga mengatakan hal tersebut Seperti yang Anda katakan di preseason Kita memiliki gaya yang berbeda Di mana kita semua sangat positif Dan bekerja sangat keras Untuk bisa membawa klub ini lebih depan lagi Juga ada beberapa perubahan Yang Anda tidak bisa jelaskan kadang-kadang Bagaimana menghadapi Brighton Kita mencetak gol Lalu ya dibatalkan ya Gol Garnacho Yang di akhirnya ada offset Joshua Sirkse Lalu ada banyak pertandingan Di mana kita merasa Bahwa seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus Melihat bagaimana kita bermain Saya berbicara terkait dengan pertandingan menghadapi Crystal Palace Saya berbicara terkait pertandingan menghadapi West Ham Menghadapi Fenerbahce Menghadapi Porto Di mana kita bermain bagus Tapi kita tidak mendapatkan hasil yang lebih bagus Tapi pada akhirnya kita juga tahu ini tentang hasil dari pertandingan ini Dan ini merupakan bagian dari pekerjaan kita Lalu ditanyakan juga Terkait dengan kepemilikan dari Manchester United Yang mengatakan posisi dari Ruth Van Nistrooy ini hanya jangka pendek Apakah ini berarti Ruth Van Nistrooy akan cabut ketika manajer baru datang Disebutkan ya Saya memutuskan Atau Ruth Van Nistrooy mengatakan Saya memutuskan untuk kembali lagi ke sini Karena ada alasan yang sangat penting Saya di sini sebagai asisten untuk membantu klub ke depannya Saya sangat termotivasi Dan akan melakukannya di segala kapasitas Tadi sudah disebutkan ya Dan saya sangat termotivasi untuk tetap stay di sini Dan membantu klub ke depannya Dan itu merupakan tujuan saya Dilanjutkan lagi ada perkataan Apakah dia masih akan tetap menjadi asisten manajer Kita akan melihat Tapi ini merupakan situasi di dalam kontrak yang saya pegang Dan tentu saja saya ingin membantu klub ke depannya Jadi saya bisa berbicara kepada Anda Terkait dengan sisi saya dari cerita ini Dan setelahnya Di mana situasi yang baru akan muncul Di mana ada manajer baru datang Dan pembicaraan akan berlangsung Kita harus melihat bagaimana hal ini akan berkembang Ya dan disebutkan juga Kalau Ruth Van Nistrooy ini ada harapan ya Atau menginginkan adanya pembicaraan Dengan manajer yang baru Terkait dengan situasi yang ada saat ini Apakah ada Ya ditanyakan juga Apakah dia bisa dengan sistem 343 Ruth Van Nistrooy tidak ingin membahas terkait dengan hal tersebut Karena pada saat melakukan konferensi pers ini Masih belum diresmikan ya Ruben Amorim Jadi dia Dikonfirmasikan dan dia mengiakan juga Kalau dia tetap akan bersama dengan Manchester Di 3 pertandingan ke depan Nah ini yang dikatakan Dan gue ingin ke Ya kurang lebih seperti itu ya Tidak dibahas secara langsung Ada beberapa hal Misalnya yang Dibahas lagi Tapi secara inti Ini tidak membahas secara Spesifik pertandingan menghadapi Chelsea Tapi lebih bagaimana status dari Ruth Van Nistrooy Yang menurut gue masih tanda tanya Namun Ruth Van Nistrooy sendiri Ingin tetap berada di Manchester United Sekali lagi Menarik ya Bahwa situasi Ruth Van Nistrooy ini Penuh dengan ketidakpastian Membawa Manchester United Ke pertandingan menghadapi Chelsea Dan Ini sudah gue perkirakan juga Bagaimana squad saat ini Penuh dengan ketidakpastian Namun gue harapkan Semua pemain ya Unsur staff kepelatihan pun juga demikian Bisa berlaku profesional Artinya mereka tetap menjadi bagian Dari klub Manchester United Dan mereka bisa berkonsentrasi pun Walaupun ini tidak mudah Karena Bukan hanya Ruth Van Nistrooy René Heke Dan staff kepelatihan lainnya Para pemain pun juga demikian Mereka mungkin bertanya-tanya Apakah mereka akan Masuk ke dalam skema Dari Ruben Amorim Atau tidak Dan mereka harus menyiapkan Masa depan dari hal itu Yang masih belum jelas Masih belum pasti Dimana pertandingan menghadapi Chelsea Ini bukan pertandingan yang mudah Manchester United Tentu saya diharapkan bisa mendapatkan Hasil yang positif Karena kalau Manchester United Mendapatkan hasil yang negatif Ini bisa membawa posisi Lebih turun lagi ke bawah Dan ini bukan sesuatu yang Diinginkan tentu saja Oleh klub Dan juga oleh fans tentunya Kurang lebih seperti itu Membahas terkait dengan Konferensi pers Dari Ruth Van Nistrooy Bagaimana murah sobat football United Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you